Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin quotes islamik menggunakan Instagram Story Jadi nanti teman-teman bisa posting Instagram Story ini di Instagram kalian Terus kalian juga bisa jadiin wallpaper HP-nya kalian Semuanya ini, teman-teman bisa bikin desainnya menggunakan Canva Free aja Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan cari dulu template komik Karena di bagian desainnya kita, kita akan pakai ilustrasi-ilustrasi komik gitu di bagian desainnya Jadi kita harus bikin dulu nih komiknya sebelum kita desain Instagram Story-nya Teman-teman bisa cari aja komik Kita klik template, kemudian kalian search aja komik Nanti kalian akan diarahkan oleh Canva masuk ke komik template ini Jadi teman-teman bisa pilih dulu template ukurannya Kita akan cari template ukuran yang bentuknya itu ada 6 kotak teman-teman Tapi kotaknya itu ke samping dan benar-benar polos seperti ini nih Kalian bisa pilih dulu apakah kalian mau yang blank panel 6 ini Atau kalian mau cari lagi yang lain, yang 4, yang 3, yang 2 itu bebas ya teman-teman Di sini aku akan ambil yang 6 aja yang tadi, yang ini Blank 6 panel komik strip Kita klik dulu Kemudian kita klik customize this template Setelah itu, tugas teman-teman adalah mengisi bagian kotak-kotak putih tersebut Dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan quote sekalian Misalkan nih di sini aku mau ambil tema gambarnya itu tentang muslim yang taat Rajin sholat, rajin beribadah, kemudian berbuat baik, mengaji, dan lain sebagainya Jadi kita akan gambarin dulu nih dengan ilustrasi pada bagian kotak-kotak dari komik strip ini Teman-teman bisa klik aja elemen Yang pertama kita akan masukin dulu aja gambar Moskwi Kita klik grafik Kemudian kita pilih aja yang free Aku akan ambil yang ini Kita masukin aja ke dalam kotaknya ya teman-teman Kalau seandainya elemen kalian keluar dari kotaknya seperti ini Kalian bisa klik aja crop Kemudian kalian crop di bagian perpotongan dari komik panelnya Contohnya seperti ini teman-teman Cuma di sini aku akan masukkan gambar Moskwi ini ada di sini Kita buat dia agak keluar dari panelnya ya teman-teman Supaya jadi sedikit berbeda Kemudian aku akan cari elemen grass Kita ambil yang free lagi Kita ambil yang ini Kita akan masukkan ke dalam panelnya Teman-teman bisa langsung crop aja bagian fotonya Sesuai sama ukuran panelnya Kemudian klik position backward Setelah itu kita edit lagi yang lain Kita cari muslim Kita cari yang free Aku ambil yang ini Bersama keluarga Kita perkecil sedikit Supaya masuk ke dalam kotaknya Kita cari Solat Yang ini Kita taruh di sini Kita crop sedikit Kemudian di bagian belakangnya Aku mau kasih elemen room Kita ambil yang ini Kita masukkan ke dalamnya Crop sedikit Klik position Kita cari lagi Islami Kita cari lagi yang lain Nah ini ada Al-Quran Kita taruh di paling atas Kemudian untuk latarnya Aku kasih Mos Kita coba cari lagi ya teman-teman Yang tersedia di Canva Free Nah aku mau pakai pattern ini aja Kemudian kita crop Kita potong dulu segini Kemudian kita perbesar Masih potong lagi ya teman-teman Crop di bagian bawahnya Supaya sama Kemudian klik position Backward Kita cari Hijab Girl Kita lihat nih Mana nih Variasi yang tersedia di Canva Free Nah Aku ambil yang ini deh Kita crop dulu Klik position Backward Sunset Klik backward lagi Kemudian kita cari lagi Muslim Kita ambil yang gambar keabah ini Kita taruh di sini Di bakangnya Klik position backward Nah teman-teman Kalian bisa tentuin aja Gambarnya sesuai dengan Keinginannya kalian ya Gak ada patokan yang khususnya Harus pilih elemen ini Elemen itu Gak ada ya teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja Sesuai dengan kreatifitasnya Kalian Kemudian Kita cari lagi Yang lain Yang ini Kita taruh di bagian bawah Ini Oke Kemudian kita Crop Klik position Backward Mau ambil yang ini aja Kita ganti Ke dalam sini Karena udah sama nih teman-teman Dua-duanya megang Al-Quran Jadi yang ini Bersama keluarga Tuh Aku lihat lebih cocok ya teman-teman Kemudian kita ganti lagi Bagian bawahnya Sky Sky Kita coba cari yang free Nah yang ini nih free nih Kita perkecil dulu Oke Kemudian kita tarik dulu Klik position Backward Oke deh teman-teman Untuk bagian comic stripnya Aku rasa udah cukup Seperti ini aja Nggak usah terlalu ramai Kalau misalkan Tonton udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kita download dulu Sebagai PNG Kalau misalkan Ilustrasi komiknya Teman-teman udah selesai Kalian bisa kembali lagi Ke halaman utama Canva Dan kita akan masuk Ke template social media Di sini kita akan ambil Yang Instagram story template Ukurannya itu 1080 x 1920 pixel Setelah teman-teman Masuk ke blank page Seperti ini lagi Kalian klik dulu upload Kemudian kalian upload file Dan kalian pilih deh Bagian komik yang udah Kalian buat tadi Supaya nanti terupload Ke dalam Canva Teman-teman bisa ganti dulu Warna latar belakang Desainnya kalian Kalian boleh pilih nih Warna apa Yang mau kalian pakai Di dalam desainnya kalian Di sini Aku akan pakai Warna hijau Untuk kode hexnya Aku akan pakai 94 A 4 2 D Setelah itu Kalian klik elemen Di sini kita akan Scroll dulu Sampai teman-teman Melihat yang namanya Frames Kalian klik dulu See all Baru deh teman-teman Search aja di bagian Framenya Paper Kita akan pakai yang ini Yang paling pertama Kalian perbesar dulu aja Sampai ujung-ujungnya ini Tertutupi ya teman-teman Kita akan ambil Bagian tengahnya saja Kalian masuk lagi Ke upload Kalian drag and drop Kedalam framenya kalian Pastikan Elemennya teman-teman Udah sesuai nih Sama kebutuhannya kalian Kalian bisa memastikan Apakah elemennya itu Ada yang terpotong Atau misalkan Tonton melihat Oh ini kayaknya Kurang nge-zoom nih Bagian elemennya Ilustrasinya Kalian pengen zoomin Sedikit si fotonya Itu juga boleh banget Teman-teman Kalau sudah Di sini kita klik dulu Edit photo Kemudian Tonton scroll Sampai kalian lihat Yang filter Kita klik dulu see all Setelah kalian klik filter Kalian scroll dulu aja Sampai ke bawahan Kalian cari yang namanya Mono Di sini kita akan kasih Efek black and white Kedalam foto Ilustrasi komiknya Tonton bisa pilih aja Yang noir Untuk intensitasnya Sampai full aja Seperti ini Kemudian klik Bagian mana saja Di bagian desainnya kalian Ketika tonton edit foto Jangan lupa nih Kalian lihat Di bagian atasnya Apakah masih saving pause Atau sudah tersimpan Kadang-kadang Fitur edit foto ini Bisa jadi saving pause Kalau teman-teman Saving pause Terus kalian lanjut Mendesain Yang ada desainnya Teman-teman Malah tidak tersimpan Di sini udah tersimpan ya Kalau begitu Kita akan masuk Ke step selanjutnya Di bagian search Teman-teman cari aja Egypt Geometry Kita klik grafik Di sini ada 4 pilihannya Satu, dua, tiga, empat, lima Ternyata ya teman-teman Ada 5 pilihan yang tersedia Di Canva Free Kalian bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Yang menurut kalian Lebih bagus yang mana Aku akan ambil yang ini Kemudian kita taruh Di 3 per 4 bagian Desain atasnya kita Di bagian atas ini nih Teman-teman Setelah itu Kalian cari elemen Yang namanya Gradient Kita klik grafik Kita akan ambil yang ini Teman-teman Kita rotate terlebih dahulu Ke sebelah kiri 90 derajat Terus kalian ganti Warna ungunya Dengan warna latar belakang Desainnya kalian Terus kalian timpakan Ke atas geometriknya Kemudian kalian perbesar Area dari geometriknya Untuk warna putihnya Teman-teman bisa ganti aja Juga dengan warna Latar belakang desainnya kalian Atau misalkan nih Teman-teman pengen Ada dua warna Ada gradasi warna kuning Warna putih Itu juga boleh banget Kita taruh dia Di bagian tengah Setelah itu Baru deh Kita masukin Quotesnya Dan juga elemen Utamanya Di dalam desainnya kita Yang pertama Kita masukin dulu Text Kita klik dulu Text Kemudian kita klik At the heading Kita akan tuliskan Teruslah Berbuat Baik Di sini aku kasih dulu Tulisan Teruslah Taruh di bagian atas Kemudian ganti fontnya Teman-teman boleh pilih fontnya Sesuai dengan Keinginannya kalian Tapi di sini Aku akan pakai Font Lepetit Cocon Nah yang ini nih teman-teman Kemudian kita ganti dulu Textnya dengan warna putih Karena latar belakang Desainnya kita kan Warnanya agak gelap ya teman-teman Kalau ketemu warna gelap lagi Nanti susah kelihatannya Kalau sudah Teman-teman klik efek Kemudian kalian klik Lift Untuk intensitasnya Kalian kasihnya Di 80 Supaya tulisannya Teman-teman ini Agak kelihatan Menonjol ke atas Gitu ya teman-teman Kalian perbesar Terus taruh aja Di bagian atas Kemudian kalian copy Paste textnya Kemudian kita ganti Berbuat Baik Kita perkecil sedikit Kemudian taruh di bagian bawahnya Setelah itu Kalian bisa tuliskan Ayat Al-Quran Di bagian tengah sini Kita klik At the subheading Harta dan anak-anak Adalah perhiasan kehidupan dunia Tetapi Amal kebaikan Yang terus menerus Lebih baik Pahalanya Di sisi Tuhanmu Dan lebih baik Untuk menjadi Harapan Kita ganti dulu fontnya Teman-teman boleh pilih lagi font apa yang mau kalian pakai Aku akan pakai Josephine Sons Kita kasih bold Kemudian untuk text color nya Warna putih Pindahkan ke atas Kita buat dia jadi beberapa baris Perbesar dulu ya teman-teman Taruh di bagian tengah Kemudian ayat ini diambil dari mana Al-Kafi 18 Titik 2 46 Kita geser sedikit di bagian bawahnya ini ya teman-teman Bagian komiknya Setelah itu Kalian atur lagi Tetap letak dari elemen-elemennya kalian Apakah sudah sesuai Sudah rapi Kalau sudah Yang terakhir Teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Kita akan cari Muslimah Girl Kita akan pakai aja yang free ya Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Disini ada banyak sekali pilihan-pilihannya Anggaplah aku akan ambil yang ini ya teman-teman Nah kadang-kadang ketika kalian ingin menggeser elemennya Nanti akan masuk ke dalam frame seperti ini teman-teman Kalau masuk ke frame Kalian klik dulu undo Kemudian kalian klik dulu bagian komiknya Bagian framenya Terus kalian lock terlebih dahulu Setelah kalian klik lock Kalian lihat dulu nih di bagian atasnya Apakah gambar ikonnya masih ada tulisannya Ada pennya nih teman-teman Kalau misalkan masih ada pen Berarti teman-teman klik lagi satu kali lagi Sampai dia terkunci seperti ini Baru deh kalian klik dulu elemennya Terus baru deh kalian pindahkan Kita atur aja elemennya ini di posisi tengah Dan tara Sudah deh selesai teman-teman Ini dia desainnya kita Kalian bisa masukin code sesuai dengan keinginannya kalian Kemudian kalian pilih aja jenis fontnya itu sesuai dengan keinginannya kalian Kalau seandainya kalian pengen kasih animasi juga boleh banget teman-teman Kalian klik aja bagian page desainnya kalian Kemudian klik animate Kalian bisa kasih aja combination-combination dari animasi yang ada di Canva Kalian boleh pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Mau seperti apa nih animasinya Kalau misalkan kalian kasih animasi Nanti ketika kalian download Hasilnya itu dalam bentuk MP4 video Tapi kalau seandainya nih teman-teman gak pake animasi Kalian cuma mendesain Nanti file type-nya itu akan jadi PNG Setelah kalian download Nanti kalian upload aja ke Instagramnya kalian Oke deh teman-teman Itu dia caranya untuk bikin Instagram story Quotes islamic menggunakan Canva Free aja Simple banget Dan kalian bisa juga buat versinya kalian Yuk buat yuk teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokan Fashion hasil karyanya kalian Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G nya 2 Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya supaya teman-teman dapat info Kalau aku upload video baru lagi Thank you teman-teman yang sudah nonton tutorial ini Semoga bermanfaat Kalian juga jangan lupa share ke teman ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar Canva Supaya kita belajar sama-sama nih teman-teman Thank you dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.